Intro Ya sementara itu Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pakanbaru Abu Bakar Siddiq SHMH yang juga diberikan kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pembina Keluarga Besar Suku Tanjuang Provinsi Riau mendapat dukungan penuh dari Keluarga Besar KBRT sebagai Caleg Depender Riau Dapil Kota Pakanbaru Dukungan tersebut disampaikan saat acara Buka Bersama yang digelar Senin sore kemarin Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pakanbaru Abu Bakar Siddiq yang juga diberikan amanah sebagai Dewan Pembina Keluarga Besar Suku Tanjuang Provinsi Riau untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Kota Pakanbaru Dukungan tersebut disampaikan oleh Keluarga Besar Suku Tanjuang Provinsi Riau saat acara Buka Puasa Bersama KBRT yang digelar pada Senin sore kemarin Keluarga Besar Suku Tanjuang Provinsi Riau khususnya yang berdomisili di Kota Pakanbaru akan siap merapatkan barisan dan memberikan hak suara kepada Abu Bakar Siddiq saat pemilihan legislatif mendatang Tanjuang bersatu, jadi kita akan mendukung untuk Ketua Pembina Rang Tanjung yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq Kita siap, Rang Tanjung pasti akan bersatu Sementara itu Ketua Ikatan Suku Tanjuang Piaman Lawih Nuar Tanjuang menyebut, KBRT tidak hanya memberikan dukungan namun KBRT juga siap memperkenalkan kepada masyarakat Pekanbaru siapa sosok Abu Bakar Siddiq Ate namun Keluarga Besar Suku Tanjuang baik itu IKST Piaman Lawih, Sresuta dan KBRT Bersatu Se Provinsi Riau, Kota Pakanbaru khususnya mendukung penuh Ketua Pembina kita, Abu Bakar Siddiq dan Alhamdulillah berkat kerjasama kita Keluarga Besar Suku Tanjuang terlaksana Buka Puasa Mohiko hadir juga saudara kami dari Bangkinang, Perawang, Kerinci, Suram Alhamdulillah sekitar Ampe Atiurang Soal ABS sendiri, kalau dia tidak jadi kita sangat kecewa dimana PKDP, Kota Pakanbaru itu setahu saya, semenjak 35 tahun yang lewat itu adalah paling banyak DPC-DPC di Kota Pakanbaru itu terbentuknya 4 DPC lah dan lain apa, Panam, Kecepatan Tampan dulunya Payong Sekaki, termasuk Kota Rumbai jadi mudah-mudahan di tangan Adinda Abu Bakar Siddiq, SMA, PKDP setiap DPC, Kota Pakanbaru yang ada 15 kecepatan kota itu telah terbentuk cuma 13 kecepatan yang dilantik habis lebaran, nanti 2 lagi dilantik melihat tingginya dukungan yang diberikan oleh KBRT kepada dirinya untuk masuk dalam bursa pemilihan caleg DPRD Riau Abu Bakar Siddiq mengaku dukungan yang diberikan ini merupakan sebuah kekuatan bagi dirinya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di kursi DPRD Riau nantinya Alhamdulillah pada sore hari ini kami suku Tanjuang bergabung dan bersatu dan mengadakan berbuka bersama Alhamdulillah kita lihat hampir luar biasa hadir antusiasi suku Tanjuang dan ini menunjukkan bahwa silaturahmi orang Tanjuang dikotapkan baru sudah sangat solid dan bahkan akan bersatu yaitu secuk bayam serenteng babaksi untuk mendukung orang Tanjuang di Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti Amin Amin Apa kita untuk keluarga besar? Kita sangat berharap Saturahmi ini tetap berjalan selanjutnya dan tetap dapat mewarnai kehidupan sosial maupun politik sehingga orang Tanjuang nanti dapat memimpin dikotapkan baru Amin Amin Apa yang Tanya sendiri saya mendukung ini? Ini sama-sama kita tahu bahwa kami sudah sepakat bahwa orang Tanjuang wajib mendukung orang Tanjuang Selain sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekanbaru Abu Bakar Sidik juga menjabat Ketua DPD PKDP Kota Pekanbaru yang dikenal masyarakat sebagai tokoh muda yang memiliki kepedulian dan rasa sosial yang sangat tinggi Kuenul Nas melaporkan